tanpa akunan HURU wah jangan-jangan kacamata yang dua lawannya itu kayak Iron Man tuh bisa ngeluarin kata-kata contekan baiknya dia menganalisa poket aja ya kalau Gibran memang bermutu ya kenapa takut debat di mahasiswa, di kampus, datangin aja kampus ya kan karena anak UE juga lagi nunggu anak UGM lagi nunggu tuh, UNS lagi nunggu tuh jadi cara untuk membuktikan bahwa Gibran itu otentik di dalam debat buatkan panggung yang tidak pakai mic, tidak pakai apa-apa cuman bawa otak aja disitu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Prayuga Muhammad ya kita membahas seputar tentang debat kemarin ya yang tentunya sampai hari ini pun masih menjadi perdebatan, nah kali ini kita akan membahas tentang Gibran yang diduga pakai mic beda dari yang lain ya dan itu ditanyakan oleh Roy Suryo dimana cuitan itu membuat ramai di media sosial ya sehingga ada tanggapan juga dari KPU sendiri nah yang bikin lucu lagi disini malah justru Ketua KPU dan juga Roy Suryo saling bertegang dimana Ketua KPU menanggapi bahwasanya Roy Suryo tukang fitnah hal itu pun membuat Roy Suryo akhirnya membuat laporan kepada kepolisian wah kenapa sih kok harus diributkan seperti ini ya nah nanti pun ada tanggapan dari para netizen yang akan gue react ya di video kali ini nah menurut kalian gimana guys nanti komen aja di bawah ya nah ada juga video lain ya yang menunjukkan disitu bahwasanya ada suara wanita yang mengatakan udah dan hal itu pun tentu membuat banyak masyarakat berpikir ya apakah benar ada suara di telinga Gibran atau gimana ada soalnya bocor tuh suaranya dan sepertinya tidak mungkin juga kalau itu suara dari moderator tapi kan kita nggak tahu juga ya dan kita jangan berburuk sangka dulu sebelum ada bukti yang benar-benar real dan nyata oke teman-teman semua kita coba lihat video satu ini pengen moda 200 juta kur kur tanpa akunan kur ada yang mengatakan ini dari earponnya mas Gibran bukan ya atau dari moderator ada yang nanya ada yang bilang udah kemudian iya saya juga dengar ada yang bilang begitu itu pas debat tentang rasio pajak di menit terakhir setelah jawab 02 bicara saya juga dengar suara seperti itu suara wanita agak pelan samar tapi yang jelas bukan suara moderator dia bilang begitu suara udah kayaknya bukan moderator ya memang kita tadi mendengarkan ya memang ada suara perempuan yang mengatakan udah tentu hal itu pun membuat keramaian dan keributan di media sosial masyarakat banyak yang mengomentari banyak yang mengrediksi bahkan banyak yang tidak percaya dengan KPU sendiri karena dari sini masyarakat menilai seperti ada kecurangan tapi kan di sini kita belum menemukan kejelasan nih dan pakar-pakar telematika juga kan mungkin belum meninjau apa gimana jadi kita juga gak boleh nih asal tuduh gak boleh nih kita ya nah kalau bicara tentang bersih tegang antara KPU dan juga Roy Suryo coba kita lihat video satu ini ya yang menjelaskan gimana sih kok bisa terjadi seperti itu coba kita cek dulu aduh ini Roy Suryo sama ketua KPU kenapa malah jadi makin panas kayak gini infonya sih katanya Roy Suryo bakal bawa persoalan ini ke jalur hukum karena ada indikasi pencemaran sama baik temen-temen kalian tau gak sih khas debat cowoknya kemarin kan sempat rame tuh ya persoalan Gibran yang katanya pake mic terlalu banyak lah sampai katanya ada yang bilang dibisikin atau segala macemnya nah sampai dimana kan Roy Suryo itu memposting cerita itu ke sosial media nih soal mic itu selan beberapa saat ketua KPU yang bernama Pak Asi Masari itu merespon kan Roy Suryo ini dan bilang kalo Roy Suryo itu katanya tukang fitnah sekaligus menerangkan bahwa alasannya ketiga pas lon itu pake mic terlalu banyak ya buat antisipasi katanya kalo ada kesalahan teknis ya tapi itu mah keserahan netizen aja lah ya gimana merespon soal itu disini kita fokus aja nih ke konflik antara Roy Suryo dengan Pak Asi Masari ini info terbaru sih katanya tim kuasa hukum dari pihak Roy Suryo itu lagi kaji mendalam kalimat tukang fitnah yang dituduhkan ke dia ini nih nah sekarang gini ya kita menempatkan diri kita misalkan sebagai orang awam dari sudut pandang orang awam ke Roy Suryo soal postingannya soal mic ibran tanpa ada kejelasan katanya kan itu belum jelas tuh fakta atau fitnah jadi ya itu sebenernya juga masuk ke informasi yang bias temen-temen dan akhirnya yang mengimbulkan pertangkaran juga kan sampai sekarang ini soal maknik-maknik itulah katanya kemudian untuk ketua KPU yang memang kalo dari sudut pandang orang awam juga soal kalimat tukang fitnah dari sebawahi ya tukang tukang kan yang berarti seseorang yang ahli atau menguasai jadi disini ya Rosuryo itu kata dituduh sebagai ahli fitnah lagi-lagi di garis bawahi ya sudut pandang sebagai orang awam yang gak tau lah jejak Rosuryo itu apakah memang sebelumnya pernah juga mengeluarkan fitnah yang serupa atau tidak ya intinya antara tuduhan Rosuryo dan lontamen kalimat ketua KPU bisa saling diperkuat dan dipertanggungjawabkan satu sama lainnya juga dan pada ujung-ujungnya akhirnya masuk ke kepolisian karena akhirnya kan bikin susah sendiri malahan ya ya gak tau deh itu coba kita lihat tanggapan dari netizen yang membela Gibran Raka Buming Raka dan nanti juga ada tanggapan dari Pak Ganjar Mahfud dan juga ada tanggapan dari TKN Gibran Prabowo coba kita lihat videonya Gibran curang banget debat pake tiga mikrofon ya ini nih ini nih yang nyinyir-nyinyir begini kemarin banyak yang komen juga minta dibahas nih nih ya gue kasih tau nih ya nih lihat ya ini punya paslon nomor satu tuh tuh dua tiga ya nah yang ini punya Pak Profesor Mahfud MD bisa dilihat ya tuh satu dua tuh ya tuh sama kan bentuknya nah dan yang terhormat Pak Ganjar juga akui kok dia pake tiga mikrofon saat debat ya tuh lihat tuh detik news ini bukan sumber-sumber yang sembarangan dan sudah dikonfirmasi oleh KPU juga sumber dari detik news lagi ya sudah dikonfirmasi oleh KPU juga semua cawapres pake tiga mik nah jadi yang rame kemarin tuh pake tiga mik tuh gibran curang dibisikin ya elah dibisikin bisikan apaan nah gue balik nih kalo misalnya gue bilang dari antara tiga calon wakil presiden kemarin yang debat cuman Gibran yang gak pake kacamata wah jangan-jangan kacamata yang dua lawannya itu kayak Iron Man tuh bisa ngeluarin kata-kata contekan bisa aja kalo misalnya gue mau ngeluarin teori-teori bodoh dan dungu kalo kata Rocky Gerung tuh kayak gitu cuman sayangnya pendukung nomor dua gak ada teori-teori dungu begitu ya kan nyari-nyari kesalahan akhirnya kepleset sendiri oke hahaha pendukung kosong doang gak ada tuh teori-teori dungu gitu ya asik lu bang buat sendiri sebenernya ada berapa alat sih pak yang dipasang? ada tiga memang ada tiga semua punya apa namanya jatah yang sama ada yang nempel di telinga ada yang kemudian clip onnya disini dan ada mic waktu saya tanya dulu saya juga dapet itu gak? kenapa banyak sekali kalau kalau apa namanya alatnya tidak berfungsi maka ada backupnya sebenernya kalau saya saya tidak tahu teknologi yang lebih canggih pada soal itu rasa-rasanya sih ya mereka menggunakan itu saja saya juga kaget ketika oh ada ya orang yang punya pemikiran yang lain gitu ya mungkin mereka punya ilmunya sendiri waduh 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 jadi makin kesini malah makin gak jelas kan akhirnya kan udahlah kalau menurut gue sih ya sudah lah tak perlu diributkan lagi intinya banyak masyarakat yang sudah tak percaya nah dan untuk Gibran juga yang sudah merasa menang ya justru dalam sehari Gibran kalah lagi loh kenapa? karena dibongkar data-data yang ternyata salah ya kan? nah belum lagi soal pertanyaan yang sebenarnya dia sendiri itu kurang paham sama pertanyaannya menurut gue sih debat resmi di KPU itu bukan ukuran untuk melihat semua kandidat ini benar-benar bermutu atau tidak kalau menurut gue pribadi ya nah ukurannya gimana yang benar? datang aja tuh ke kampus kan banyak tuh yang menunggu terutama Gibran ya tak perlu bawa apa-apa juga bawa otak aja dan tumpahkan disana wah keren tuh disitu bisa tuh membuktikan nah kalau disitu bisa menjawab semua pertanyaan dari mahasiswa bens dan lain-lain wah keren tuh udah positif masyarakat percaya 100% kalau Gibran emang pantas menduduki posisi itu wah keren kalau menurut gue ya oke coba kita lihat ya komentar dari Bung Rocky Gerung dan bagaimana menurut Bung Rocky Gerung sendiri coba kita lihat videonya ke depan pun kalau kemudian mereka terpilih menjadi pemerintah yang berkuasa ya basis legitimasinya berupa kepercayaan publik mereka itu sangat rendah kita bisa membayangkan betapa sulitnya sebuah pemerintahan kemudian muncul public distress yang luas iya kan orang akan bilang ya sejak jadi calon wakil presiden aja udah nipu kok di mahkamah konstitusi kan ini calon yang diselundukkan maka kata selunduk itu juga akan berlaku berarti ada mikrofonnya yang juga diselundukkan jadi udah jadi satu jalan pikiran dan sebetulnya itu gak fair juga tetapi bagaimana kita terangkan itu kalau sekuensis dari kehadiran Gibran itu memang tidak normal susah Bung Rocky kita seperti melawan arus besar kalau kita mencoba bahkan netral saja sekarang sulit untuk menyampaikan itu apalagi sekarang disebut di era posterus dan lebih parah lagi ini bukan sekedar posterus ya memang kemudian mereka itu dapat pembenaran dapat jasifikasi dari apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi dan kemudian menular pada Gibran ya itu namanya hilirisasi kedunguan dari guluh sampai hilir ada kedunguan disitu kan dan bagi BEM misalnya mahasiswa atau LSM merasa ya kalau Gibran memang bermutu ya kenapa takut debat di mahasiswa di kampus datangin aja kampus ya kan karena anak UI juga lagi nunggu anak UGM lagi nunggu tuh UNS lagi nunggu tuh jadi cara untuk membuktikan bahwa Gibran itu otentik di dalam debat buatkan panggung yang tidak pakai mic tidak pakai apa-apa cuman bawa otak aja disitu kan dan itu namanya forum mahasiswa disitu diuji betul-betul dikalibrasi itu supaya terlihat bahwa oke yang keluar dari mulutnya itu dari intonasinya artikulasinya itu betul-betul diolah di kepala tuh bukan diolah di earphone kan itu kecurigaan orang tuh jadi saya kira bagus juga untuk fairness daripada Gibran kena gibah terus kena kecurigaan terus mending Gibran bilang saya Gibran saya bersedia untuk di kalibrasi di forum manapun kan itu lebih fair itu kan demikian juga Cak Imin atau Mahfud sebetulnya tuh jadi ini masalah kita tuh masalah menerima kejujuran dan berupaya untuk memulihkan kembali pengertian-pengertian dasar tentang etika publik tuh karena semuanya sebetulnya yang defisit dikatakan etika publik sehingga publik merasa ya apapun yang anda anda coba terangkan itu cuman pembenaran bukan pembenaran nah terus terang gue setuju nih sama kata-kata Bang Roki ya ini memang bener nih harusnya kalau Gibran mengatakan saya siap untuk di kalibrasi di kampus manapun gitu kan terus datang begitu juga dengan Cak Imin dan Pak Mahfud MD nah itu akan membuktikan bahwasannya memang kopenten kan gitu kan masyarakat pasti percaya tuh sama Gibran udah 100% percaya tuh gak akan lagi ada apa kata-kata apalagi sebutan nama samsul itu udah gak akan ada lagi tuh bagusnya begitu dan baiknya begitu udah gak usah berteli-teli langsung saja ya kan mantap nah video yang lain ya ini agak menceng sedikit ya kita agak mundur soalnya ini ada video dari guru gembul ya dari guru gembul yang juga mungkin merasa resah gitu ya dan dia mengungkapkan hal ini coba kita lihat videonya untuk Pak Gibran sendiri saya ingin mengatakan saya ingin berpesan bahwa please lah bahwa Pak Gibran ini sedang berhadapan dengan 280 juta manusia yang tersebar di 5 juta kilometer persegi wilayah dan mereka semua lapar akan kedamaian mereka semua berharap atas keadilan mereka semua ingin bahwa bangsa ini menjadi bangsa yang maju bangsa super power bangsa yang bisa menikmati kemakmuran dan kesejahteraan dan orang-orang yang 280 juta ini ini sangat membutuhkan pemimpin yang hebat pemimpin yang otoritatif pemimpin yang sangat luar biasa jenius jadi please lah untuk semuanya ngaca coba lihat diri sendiri kalau misalkan merasa bahwa dirinya itu ternyata tidak mampu tidak kuat tidak hebat tidak baik dan ada deretan orang-orang lain yang nampaknya lebih bagus ya ini mengaca sendiri masing-masing gitu ya ya please lah serahkan aja kepada orang ahlinya karena kita semua mengetahui bahwa sebuah lembaga atau institusi apapun itu kalau diserahkan bukan pada ahlinya itu akan hancur jadi jangan sampai pertaruhkan kepentingan Indonesia yang jumlah penduduknya sebanyak ini sumber dayanya sebanyak ini alamnya sekaya ini please jangan pernah dipertaruhkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi silahkan ngaca apakah saya layak atau tidak kuat atau tidak begitu ya baraya ya terima kasih karena sudah menyimak saya guru gembul mohon jangan diapa-apakan video ini dan jangan diapa-apakan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kritikan dari guru gembul ya yang mudah-mudahan bisa didengar sama masing-masing kandidat dan tentu hal itu juga yang diinginkan oleh masyarakat dimana memang masyarakat membutuhkan pemimpin yang benar-benar mampu untuk membuat negara ini menjadi negara yang lebih baik gitu ya nah begitu juga yang telah dikatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah alangkah baiknya dari tiga kandidat ini saling ikhlas jika salah satu dari mereka yang memang benar-benar kompetensi di bidang itu untuk maju menjadi presiden dan yang keduanya ini ikhlas kayaknya gak mungkin ya ya begitulah ya teman-teman semua itu tadi cuplikan video yang mungkin menjadi manfaat untuk kita semua yang menonton ya dan menjadikan kita lebih pinter lagi dalam memilih ya oke teman-teman semua jangan lupa untuk komen di bawah ini dan kritikan kalian ya karena sangat membantu sekali dan jangan lupa juga untuk like subscribe channel ini dukung terus ya teman-teman semua sekian dari gua Pura Yaga Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam akal sehat